Hai Sobat Sehat, jumpa dengan saya Dr. Luki di acara Sonjo Bahraji Hai, halo apa kabar Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya Dr. Luki di acara Sonjo Bahraji Kali ini kita seperti biasa akan kedatangan rasumber, rasumber yang ahli di bidangnya tentunya Dan buat Sobat Sehat semua yang baru saja bergabung atau baru saja mengenal Sonjo Bahraji Acara ini berisi obrolan santai seputar inspirasi, informasi dan seputar dunia medis Seperti layanan kesehatan dan isu-isu yang lagi hangat di masyarakat tentu saja seputar kesehatan Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu, narasumber yang ahli di bidangnya seperti saya bilang Beliau juga merupakan Dr. Senior, Dr. Cendekia Senior lebih tepatnya Di Rumah Sakit Umum Dr. Suraji Tiotono Godok Laten Selamat datang Dr. Puspita Laksementari Spesialis Kulit dan Kelamin Selamat datang Dr. Luki Apa kabar Bu Pita? Baik, Alhamdulillah Ya, senang sekali bisa lihat Bu Pita hari ini Ya, Dr. juga sehat dok? Alhamdulillah Sehat ya? Ya, bisa datang ke sini Buat sobat sehat semuanya mungkin baru pertama kali melihat Bu Pita atau sering melihat Dr. Puspita Laksementari ini Mungkin Dr. Puspita berkenan memperkenalkan diri dahulu dan menceritakan aktivitas sehari-hari Bu Pita di Rumah Sakit Terima kasih Selamat siang teman-teman semuanya, para pemirsa yang kami hormati Serah sekali ya bisa bertemu di sini Jadi, kalau saya sebetulnya termasuk kesepuan di Rumah Sakit Umum Sepuan? Bersiapan kesepuan Kayak keraton, ya Bu, kesepuan Kesepuan ya, keraton si Repon ya Jadi, tahun 2004 kira-kira saya mulai menjadi manusia di Rumah Sakit Umum Oke, sudah lama ya Sudah lama, jadi sudah saatnya untuk langsir dulu ya Tapi, mencintai Klaten dan Suraji dengan sangat gitu Saya belum jadi dokter lho tahun 2004 Masa ya? Masa kecil mungkin ya Jadi, Klaten ini menurut saya sangat istimewa karena memang menjadi salah satu rumah sakit ya Khususnya untuk Suraji ini yang berserjara Jadi, Alhamdulillah Kemudian, kita bisa bersama-sama Jadi, saya sebagai dokter kulit juga tertarik dengan sejarah yang ada di Rumah Sakit Karena memang penting sekali sebagai tempat berdirinya Fakultas Kedokteran Tertua di Indonesia Yaitu Fakultas Kedokteran UGM Kemudian juga ada dokter Suraji Berarti Suraji dulu baru Sarjito ya, Bu ya? Iya, Suraji itu bahkan beliau kan kepala denas pertama di Klaten Tapi, beliau juga pendiri Budi Utomo, sahabat dari dokter Sutomo Yang memberi nama pergerakannya itu Diberikanlah nama seperti nama pemimpin mereka yang utomo Budi yang utomo Acara ini namanya Sonjo Mbah Raji lho Boleh pas Iya, besok mungkin di Sarjito bikin Sonjo Mbah Sarjito Lebih muda, lebih muda 4 tahun Lebih muda 4 tahun Dan mereka berjuang bersama Di saat Pasca Kemerdekaan dan Sebenam Pemerdekaan Khususnya Pasca Kemerdekaan Pak Suraji dengan Ruf Sarjito Ruf Sarjito kan disini sebagai dekan dari Fakultas Kedokteran dulu Sama-sama membantu pemerintah yang baru berdiri Oke, iya, iya Kalau aktivitas dokter Khusus Pita sendiri gimana sehari-hari Terutama di musim pandemi sekarang ini Ini dia Nggak tahu kenapa Kebetulan Apa ya Takdir barangkali Ketika saya di Khusus Mas Di Lembah Merapi Beberapa kali Merapi Untuk pertama kalinya di era modern Jeblok gitu Lembah Merapi itu berarti di mana Lemah Genang ya Atau Ngemplak ya Di bawah Keringan Kemudian sekolah Ketika di Sarjito aman Tidak ada bencana Giliran ditempatkan di Klaten Merapi jeblok juga beberapa kali Jadi bencana itu seperti menjadi Apa ya Sesuatu yang saya menjadi terbiasa Termasuk gempa besar Kemudian dari situ Akhirnya ketika pandemi ini terjalan Maluri Sebagai seorang yang relawan Itu selalu ada Jadi selain sebagai dokter kulit Saya juga bikin gerakan donasi Termasuk APD di dalamnya Sehingga agak hafal Dan topik hari ini sangat familiar Dengan api yang saya kerjakan Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat Ya 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 bu Pita Jadi kebetulan dokter kan Merupakan dokter ahli Spesialis kulit dan kelamin ya dokter ya Jadi ada nih beberapa Teman sejawat Atau mungkin Tenaga Kesehatan lainnya ya Seperti dokter Perawat Kemudian tenaga sanitarian Atau kesehatan lingkungan Yang notabili mereka berada di Tempat-tempat Fasiankes Atau mungkin masyarakat-masyarakat awam Yang bukan merupakan tenaga medis Mereka menggunakan Alat-alat pelindung diri Ya Kalau alat pelindung diri itu kan Macam-macam untuknya Tetapi ada beberapa keluhan juga Muncul gangguan kesehatan di kulit Akibat pemakaian APD tersebut APD-APD Yang bu Pita Banyak jumpa di lapangan Berkaitan dengan masalah kesehatan Apa aja dok? Saya kira Kita mesti mengetahui dulu Bahwa APD itu akan Tujuannya juga Alat perlindungan diri Ya Jadi kita melihat bahwa Secara unsur itu Harus ada unsur indikasi Dalam pemakaiannya Jadi tidak bisa misalnya Orang belanja pakai hazmat Misalnya Oke Karena ada Oh itu sempat spiral Jadi ada indikasi Dan indikasinya adalah Untuk melindungi diri kita Dan diri orang lain Atas kemungkinan terjadi transmisi Oke Dan kebetulan transmisinya sendiri Saat ini kan bergerak Dulu kontak itu bisa kontak langsung Yang dibawa masuk melalui mulut Hidung dan mata Kemudian sekarang berkembang Selain kontak langsung Dan pasti adalah Percikan Droplets Ternyata sekarang berkembang Selain aerosol Juga airborne Jadi Airborne Ya ini agak Berbaya Transmisi udara Yang berbeda Atau mirip dengan TBC Walaupun mungkin Waktunya tidak sepanjang Baksil ya Jadi karena ini Kuman virus Dia butuh Inang Dan sebagainya Jadi Kita mesti melihat Bahwa indikasinya harus benar Dan kita sendiri harus belajar Atas Perubahan-perubahan Dinamisi Dari Dinamika dari transmisi Kemudian Bagaimana kita memakainya Bagaimana kita melepasnya Dan bagaimana kita Bisa Mengelola APD yang sudah dipakai Nah Disitu Kemudian muncul Pengetahuan yang kita harus tahu Tentang Terkait Tadi ya Indikasi dan segala macamnya Kalau untuk ini Bu Bita Jadi Misalnya Maaf saya makgil Bu Bita ya Sampai lebih akrab saja Jadi Sering ketemu kan Jadi begini Bu Bita Jadi misalnya Masyarakat ya Seringkali mereka harus pakai Masker sedikit enggak lupa Mulai dari yang Masker kain Ada lagi mungkin yang Berkemampuan Bisa beli masker Yang tingkatannya lebih Bagus proteksinya Dari produk-produk Ternama misalnya Ternyata mereka punya Permasalahan akibat Pemakaian maskernya itu Ya Mungkin di poliklinik Atau dalam dunia keseharian Mungkin Bu Bita pernah Mendapatkan layanan Konsultasi Dok ini bagaimana ya dok Ya sepanjang ini Keluang-kelang apa sih dok Yang biasanya muncul Akibat pemakaian APD tersebut Ya terima kasih Jadi memang betul Kita melihat bahwa Harus ada pengetahuan juga Tentang APD itu Yang untuk Orang-orang kesehatan Barangkali agak mudah ya Kan paling menjumpai temannya Bisa tanya gitu Tapi untuk masyarakat umum Yang mungkin jadi pemirsa Atau pendengar dari acara ini Masa kira edukasi ini Sangat penting Jadi memang Untuk penggunaan APD itu Saya sebut saja ya Kita mulai dari Yang paling Masker kain Semua orang pakai Masker pedah Masker yang kain Yang seperti apa Kemudian ada masker Yang N95 Lalu ada lagi Untuk pelindung mata Itu pakai Google Gajah mata Bisa begitu Kemudian untuk wajah Pakai face shield Ada yang pakai topi Dan sebagainya Kemudian ada pakaian Pakaian itu gaun Gaun ya Gaun isolasi Kalau yang putih-putih itu apa Bu Bita? Yang tadi Bu Bita bilang Dipakai buat belanja Oh asmat Asmat ya Kayak baju astrobat itu ya Hazardous material Ya dia seperti cover all Tapi pakai Bahan khusus yang Dia punya beberapa level Nah kebetulan Sebetulnya hikmah Pandemi Karena kebetulan kami Berdonasi Jadi saya ikut belajar Tentang kain Saya belajar tentang bentuk-bentuk Dan memang kejadiannya banyak Jadi ini hari ini Saya ingin menyampaikan Kasusnya Sayangnya Kalau di kita ini Kita kurang pinter mencatat ya Tapi penelitian banyak Berlangsung di Wuhan Di pusatnya Di pusatnya Bahkan ada satu peneliti Yang bisa mendapatkan seribu responden Tentang kejadian Kejadian kelainan kulit Akibat pemakaian Alat-alat APD tadi Itu dimulai dari Beberapa mungkin Nanti kita bisa diskusikan Jadi misalnya Kita mau masuk satu-satu ya Misalnya Boleh misalnya APD itu kan banyak ya Bu Bita Jadi tadi Bu Bita sebutkan Dari atas sampai Keseluruhan ya Masuk satu ya Saya lupa Sepatu Termasuk dari level yang paling sederhana Dari masker ya Mungkin masyarakat bertanya-tanya Dok kok Banyak tuh di TV Kalau misalnya Habis pakai APD Baik dari Bu Bita bilang Masker Baik yang S95 Maupun yang lebih ketat lagi Lebih rigid lagi Masker respirator Dan lain sebagainya Bahkan sampai Google Mereka muncul keluhan Di seputar area wajahnya Padahal Mereka sendiri mungkin Nggak menyadari Selama ini Begitu pakai Dalam jangka waktu lama Apalagi nakas-nakas itu Biasanya satu shift Pakai sehari mungkin 8-12 jam Muncul gangguan-gangguan pada kulit Iya betul Jadi Pertama begini Setiap orang harus menyadari Dia membawa potensi Untuk terkena gangguan kulit Nggak Potensinya adalah Misalnya dia seorang yang sensitif kulitnya Oke Gampang lagi gitu ya Kemudian apakah dia petugas kesehatan Durasi waktunya Kemudian di mana dia bekerja Apakah dia harus bekerja di tempat yang panas Kemudian membuat dia berperlu Atau dia seorang artis Berkeringat Itu kan panas juga ya Hasmat itu kan panas Oh iya Dia seorang petugas lapangan yang memang harus pakai Atau di dalam yang harus pakai hasmat Sekian jam dan sebagainya Jadi ada faktor pribadi Ada faktor lingkungan Kemudian ada faktor waktu Dan yang kemudian adalah Faktor dari Pabrikannya sendiri Jadi faktor Bahan materialnya Nah kemudian cara pakai Nah ini yang perlu kami sampaikan Jadi kalau Seseorang itu sudah bawa Ciri dia Gampang alergi sesuatu Yang mesti sangat berhati-hati Tahunya gampang alergi gimana dok Apakah kecilnya mungkin Sudah apa orang bilang Atopi dan segala macam Ya mungkin ada atopi Sering bersin Sering Bilak Misalnya Bilak Atau terserah sesuatu Hiduran Dan sebagainya Nah ini yang harus hati-hati Karena Katakanlah begini Kalau orang kesehatan Dia akan cari Konsultasi yang mudah Tapi teman-teman yang Di luar kesehatan Kan mesti cari informasi Kalau perlu ya Kesuraji gitu Tapi Artinya Untuk pemahaman sendiri Ya tolong Cari material yang aman Ini syarat nih ya Pertama yang harus kita lakukan Kan sebetulnya Harus sesuai standar Tapi Untuk standar itu kan Tidak selalu murah Tidak selalu murah Akhirnya orang melakukan kreasi Nah Sekarang kita batasi Misalnya masker Masker kain Masker kain Usahakan Dia breathable Jadi dia bisa dipakai Untuk bernafas Bernafas ya Sebaiknya dia 100% kartun Atau sedikit campuran Dengan polyester Itu proteksi dari luar Juga aman ya Terus cukup aman Cari yang rapat Cari yang rapat Kerapatan kainnya ya Kerapatan kainnya Jangan yang Malah misalnya Pakai brokat gitu ya Sudah bukan kain Kartun Kemudian juga Dari unsur kain itu Perlu dilihat Ketebalannya Berat juga Atau tidak ringan Atau tidak mudah memakainya Mudah mencucinya Kalau masker skuba itu Bagus gak tuh? Saya Secara Pertama dia bukan kartun Pertama dia bukan kartun Bentuknya Apa namanya Warnanya macam-macam ya Warnanya Nah ini juga Jadi di dalam warna Ini karena sekarang Banyak sekali Saya jadi Kadang-kadang jadi Seperti konsultan masker gitu Kalau ada orang bikin masker Atau saya juga membelikan koreksi Pilihannya Tolong di dalamnya Kalau dia dua lapis Adalah kartun warna putih Sebagai dokter kulit Kami sangat fanatik Kenapa harus putih Warna itu berbahaya Untuk kena kulit Karena Pertama mungkin dia tidak alergis Tidak irritatif Tapi dia Karena Sifatnya Dasarnya Warnanya itu sendiri Iya Dari bahan warna Dan Ini Dapat keringat kita Lama-lama kan kotor oleh karena keringat Oleh karena semburan Nafas Atau mungkin Dari mulut Misalnya begitu Basah Kemudian malah Menjadi masalah Jadi sebenarnya teman-teman Yang sekarang banyak bermasalah Di sekitar Tempat pemakaian Itu namanya dermatitis kontak Dermatitis kontak Kontak itu bisa alergi Kalau yang menonjol adalah Faktor-faktor alerginya Rasanya gatel Timbulnya hampir sama Yang satunya adalah Iritasi Nah iritasi itu Dermatitis kontak Alergi sama iritasi Ada dua ya Iritasi lebih karena perih Panas Misalnya itu Dipakai langsung Jadi sebaiknya langsung dihentikan Oke Nah Kalau kita pilih Tadi tentang fabriknya Mau di luarnya Ada sesuatu yang agak berbeda Mau Tapi tolong tetap Pilihannya adalah Kerapatan kain Tapi yang didalam Yang turun Usahakan bahwa itu harus Yang kartun Berwarna putih Atau sedikit Yang tidak usah pakai Pewarnaan Katakanlah asli benangnya Kayak Apa itu Ya coklatan Puning 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 tulang Misalnya Begitunya Itu cukup bagus Kemudian Nah Masker Itu punya Kewajiban Untuk melindungi Adalah Di area hidup Yang bagus Sebetulnya kan Dikasih kawat Ya Atau kadang orang Tempelkan plaster Begitu Oke Kemudian disini Di kiri kanan Ini teman-teman PPI Pasti hafal Tidak boleh juga Tempat masuknya Udara Atau mengeluarkan Udara Kemudian Di tempat Harus rapat Dan ringgit Dan ketat Nah skubah cukup ketat Tapi apakah Dia juga bisa Bernafas Lebih baik Nah tentu Yang penting juga Bahwa Laman pemakaiannya Jadi lebih baik Empat jam Enam jam Dikanti Atau Bila kotor Bila kotor Itu kalau Kain Saya kira itu Dan Yang lebih lagi Ini ada Prinsip dari Pemakaian Selalu Memakai Kemudian Melepas Dalam kondisi Tangan dicuci Jadi kalau Tangan kotor Sebaiknya jangan Melepas Atau jangan Memakai Lalu ada lagi Muka juga Sebaiknya bersih Nah pengertian bersih Itu apa Agak susah Kalau ibu-ibu Saya kena marah Tapi saya sendiri Mempraktekan Tidak terlalu banyak Pakai bedak Akhirnya Terpaksa pakai bedak Ya pakai Tapi mungkin separoh Yang kelihatan Di masker Nggak usah Tapi kalau teman-teman Suka memakai Krim-krim Yang Untuk Perawatan Itu masih Tidak apa-apa Tapi tunggu Sekian menit Supaya mereka Masuk dulu ke kulit Biar nebus Barier kulit dulu Atau gimana Masuknya biar Nggak basah Oke Biar kering dulu ya Kalau kondisi kering Baru dipakai Lalu kalau Mau pakai Yang lain-lain Itu sering jadi masalah Karena apa Karena ke Oklusif ya Caranya Tidak oklusif Ya tadi Kemudian silahkan Dilepas Tapi pelepasan Dalam kondisi bersih Dan gunakan Aturan-aturan Pelepasan yang sesuai Seharusnya Taruh di suatu tempat Yang bisa kemudian Dipakai lagi Dan sebagainya Atau sekalian Ganti yang baru Itu tentang mas terkait Terkait krim tadi dok Menarik Jadi Saya kebayang Kalau beberapa rekan kerja saya Di rumah sakit ini Kan juga ada yang Wanita ya Ke rumah sakit Pakai kendaraan bermotor Maupun pakai mobil Masih perlu nggak sih Pakai sunblock dok Atau krim-krim Tabir surya Begitu Menurut saya Tetap ya Tetap Bisa pakai Tetap Tetap pakai Tapi itu tadi Tunggu beberapa menit Jadi usahakan Supaya Lebih awal Memakannya Sebelum berangkat Pada saat berangkat Sudah pakai Dan ada sih teman-teman Di sini yang begitu Bagusnya Menggunakan Dia tidak akan melepas Walaupun beraktivitas Kecuali isoma ya Dia tetap pakai Kemudian Sekitar 6 jam 5 jam Akan dilepas Nah kalau untuk Di rumah sakit kan Untuk di atas 60 tahun Disarankan pakai Masker bedah Masker bedah Lihat warnanya Di dalamnya pasti putih Semuanya Itu sudah masker Yang dikelola Supaya Hipoallergenik Hampir tidak Ada orang yang bermasalah Pembayangin Ibu Pita Jadi kita akan Tadi menarik sekali Dota Uspita Menyampaikan bahwa Kita sendiri semuanya Ya baik nakes Maupun baik masyarakat Wajib menggunakan APD Level paling sederhana Yaitu masker Karena fungsinya adalah Kita menghindari Supaya kita beraktivitas Sehari-hari Tidak sering menyentuh wajah Kalaupun sering Palingnya tidak Terlindung dari masker Kemudian Juga mencegah Supaya pada saat kita Batuk atau bersin Tidak ada droplet Ataupun mikrodroplet Yang jatuh atau menyebar Ke orang lain Utamanya begitu Dan juga ke tempat-tempat Di sekitar orang tersebut Berada Nah Begini Ibu Dr. Puspita Jadi ada beberapa Teman sejawat kita ya Atau mungkin Orang-orang yang kerja di industrial Begitu Mereka menggunakan level APD Yang levelnya mungkin lebih Tinggi Level 3 ke atas Untuk jangka waktu Yang cukup lama Ternyata mereka Tadi Ibu Sesuai Dr. Pita bilang Mereka punya bakat Dermatitis atopik misalnya Ternyata juga ada Dermatitis kotak iritan Begitu pake Ternyata dia udah Aduh ternyata saya alergi Sama karetnya Google misalnya Ternyata saya Begitu Pake Bekasnya Karetnya Masker respirator Ataupun mungkin Masker N95 Yang ada logamnya itu Ternyata bikin saya alergi dok Nah Hal-hal semacam itu Kira-kira bisa diminimalisir ya dok Mungkin pake Obat atau krim-krim tertentu gitu Ya Oke Saya kira ini Terutama untuk petugas kesehatan ya Atau yang Bukan petugas kesehatan Tapi penunjang Jadi memang Pertama adalah kesadaran Jangan terlalu Jangan memaksa Ketika memang terjadi seperti itu Karena pasti rusak Oke Akibatnya bisa terjadi ulgus Dan sebagainya Jadi Luka ya Ketelukaan Erosi misalnya awalnya Kemudian Bisa lebih lanjut Paling bagus adalah Pertama Hindari dulu Pertama memang Dia harus disemburkan dulu Jadi Itu kemudian Dari pasien dok Terkulit gitu Di stop dulu Masih di stop Kalau memang cukup parah Ada beberapa level Mulai dari hanya Eritim ringan Kemudian sampai ke ulcerasi Sebaiknya dia berkunjung ke dokter Atau dokter ulit Kemudian Untuk pencegahannya Kalau memang tugasnya disitu Pertama adalah Dia mengaplikasikan emolien Jadi semacam Emolien itu krim Krim Kalau terpaksa Ya Kortikosteroid ya Steroid Oke Dioleskan dulu Baru pakai Kemudian ketika dia pakai Sebaiknya juga Pertimbangkan Apa namanya Supaya menghindari Jam pemakaian yang terlalu Durasi Durasi yang terlalu banyak Jadi dia bisa menyampaikan pada pimpinannya Dan sebagainya Atau Pilihannya adalah yang Face mask Jadi yang Masker yang Seperti Apa itu Penyelam itu loh Jadi Snorkel Yang buat selam Seluruhnya Jadi kita jarang sekali Menjumpai seperti itu Karena itu Kalau memang keahlian orang itu Dibutuhkan sekali Tapi dia tidak mampu memakai Apapun jenis dari Masker yang harus Melekat pada hidungnya Misalnya atau kulitnya Itu bisa Jadi prinsipnya seperti itu Kalau untuk teman-teman Masyarakat ya Karena tidak sampai pemakaian seperti itu Tapi ada kejadiannya Ya hampir sama sih Avoiding Jadi pertama Hindari Kemudian Cari Bahan yang lebih Sesuai Yang tadi kita sampaikan Jadi misalnya harus Memakai yang dari Katun Kemudian Hindari pemakaian Kosmetik yang tidak perlu Kemudian Kalau basah Kalau kotor harus diganti Dan beberapa langkah-langkah Yang lainnya Itu Mudah-mudahan sudah mematuhi Tapi Kalaupun tidak Silahkan datang ke surat Oke Jadi menarik Ketika kita lihat Masker N95 ya Itu kan di atasnya ada logamnya Saya punya teman yang alergi logam Makanya dia tidak pernah pakai Kemas-masan Ketika dia pakai Terpaksa harus pakai Masker N95 Misalkan yang Notabene Rekomendasi beberapa ahli Dan juga Produk-manager dari produk tersebut Juga Ini Perlindungannya bagus nih Untuk nakas-nakas Yang ada di tempat-tempat Yang paling berisiko Nah itu Bisa dicegah Artinya dia tetap harus pakai Tapi dia punya alergi Atau punya gangguan kulit Ini bisa pakai dari steroid Maupun emolien Emolien Bahkan ada Saya juga lihat Di Cina Itu sudah diberi contoh Pakai Plaster Jadi di tempat di mana Tapping Di cari plaster yang Hipoallergenic Hipoallergenic Artinya efek samping Untuk terjadi alergi Lebih minimal Untuk lebih rendah Dan yang menarik Akhir-akhir ini Karena kita tidak melakukan penelitian Tapi bahwa Penelitian itu ada di beberapa negara Yang memang kasusnya cukup banyak Pencatatannya bagus gitu Itu akne Jadi yang sekarang Tanya nih Ibu-ibu datang ke rumah sakit Atau ke praktik pribadi dokter kulit Mereka bingung Saya ini tidak biasa akne Tapi jerawat Tapi sekarang Di zaman pandemi ini Kok saya berjerawat Sekarang pakai masker Dia bernafas Kupap Udaranya jadi Dia batuk juga disitu Jadi rumahnya terjebak disitu Salah satunya itu Tapi salah satunya Ternyata dia tidak melepas Krim-krim kosmetiknya Jadi terlalu tebal Memakai seperti biasanya Jadi tidak merasa sayang dengan kulitnya Tapi sayang dengan penampilannya Gitu kan Kalau pasti lepas Terus akhirnya terjadi akne Namanya Akne komedogenic Jadi menjadi komedo Awalnya karena Partikel Mungkin partikel dari Maskernya Mungkin dari proses Tertutupnya itu tadi Dan semua yang tadi disebutkan Kalau masker Kan ada beberapa Masker yang Dia punya tali kebelakang Itu kalau Kalau kontak di Kulit kepala Saya ini kan kadang Saya suka Poto rambut Sampai hampir gundul Kadang ada beberapa orang Yang karena pakai itu Dia gatel-gatel Saya pernah lihat Ada merah itu Itu juga peradangan Terutama daerah yang Apa sih Kalau kita bilang Yang mengandung sebum Kan itu Tirmatitis Seboroid Atau apa ya Maksud saya Maksud saya Kamu mungkin kan Karena tali tadi ya Walaupun Kalau dari referensi Yang saya baca Lebih banyak Di area telinga Karena disambutkan Dari tali itu Kemudian Di daerah wajah tadi ya Tapi kalau Sampai di belakang Google Google kan Karetnya kan Oh iya Bisa-bisa terjadi Tapi relatif sebetulnya Kulit kepala Lebih kuat Sebetulnya Dia punya Komposisi yang Tidak seperti wajah Jadi kalau memang terjadi Barang-anggap Dia ada faktor lain Jadi sebaiknya Itu juga dihentikan Gunakan yang lain Atau diberikan Kering-kering steroid Untuk sementara Oke Jadi masker sudah Masker M95 Kaun sama hazmat tadi dok Kalau keringatan Hazmat itu Kadang muncul Apa namanya Orang bilang Biang keringat Itu apa Kalau dalam istilah Dalam istilah Dokter ahli kulit Bilangnya Sebetulnya karena Kelembabannya terlalu tinggi Dalam kondisi tertutup Yang cukup lama Sebetulnya itu Tidak usah pakai bakat Sama orang juga bisa Mengalami Memungkinkan ya Banyak pasien-pasien Yang tertidur Tidak beraktifitas Juga terjadi Miliaria 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 itu Ada beberapa jenis Itu bukan yang acara kuisnya bu ya Who wants to be Miliaria 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 itu Namanya cantik ya Kalau kita pasien Dikasikan ibu Menderita Miliaria Aduh namanya cantik Ada yang rubra Merah Ada yang kristalina Berseperti bintik-bintik air Tapi itu semua penyakit Sangat mudah Dikasih obat kocok Asal tidak pakai lagi Pasti sembuh Tapi yang ciraka Karena kelembaban Tidak sekedar Miliaria Jadi bisa terjadi Timia Jamur Jadi pemakai hasmat Hati-hati Bisa muncul panu Yang memang mungkin Sudah ada sebelumnya Akan semakin banyak Makin berat mungkin ya Yang ciraka Kalau kemudian Timia Jenis lain dari jamur Karena kalau itu Tidak bisa tidak Harus periksa Ke tenaga kesehatan Harus periksa ya Tidak bisa terjadi Kemudian ada lagi Akne Akne yang sifatnya Pemedogenik Kemudian yang terakhir tadi Miliaria Dari ini mungkin Tambahan Tine ya Oke Karena jamurnya Baik Pelan-pelan Terus-menerus Akumulasi Terjadilah perubahan Pigmen Hiperpigmentasi Terjadi Hiperpigmentasi Ada Menghitam di area Tentu Di area yang Kontak tadi ya Tapi jangan khawatir Sebetulnya Semua itu Demi Menanggulangi Covid kan Nanti kalau dilepas Kemudian pergi ke Tenaga kesehatan Akan diobati Insya Allah sih Membaik Kalau dermatitis Kontak yang alergi Sama yang dermatitis Kontak iritan Itu ada patokan Waktunya Jadi Saya pakai Apa nih contohnya Pakai google Ternyata Ternyata Satu hari Saya tidak pakai Besoknya pakai lagi Besoknya pakai lagi Ternyata Di hari kelima Saya pakai Berurutan Baru muncul Keluar-keluan kulit Kamerahan Gatel Dokter Ruki Kayak dokter kulit Mengamati Saya melihat Menarik sekali Ada orang bilang Ini saya termasuk Yang kontak Atau yang iritan Sebetulnya gini Dermatitis Itu kan Prinsipnya peradangan kulit Eksim Sama gak sih Dermatitis sama eksim Kita bilang Kita bilang Senter tertentu Menyebutnya eksim Tapi secara umum Namanya Dermatitis Dermatitis kontak Itu pasti karena ada kontaktan Kontaktan yang alergi Itu biasanya karena Sifatnya yang ada pada Bahan tersebut Masuk Kemudian ada sistem memori Di badan yang menyebabkan Alergi Kalau iritan itu gak perlu Pakai memori itu tadi Tapi Sifat fisika Yang nyami dari Bahan itu Mengiritasi Jadi akibat kontak Iritasi Jadi sudah pasti Akan ada perasaan Bukan gatel Tapi teri Panas Kemerahan Cama kemerahannya Munculnya kemudian Sedikit berbeda Kalau antara kontak Yang iritan Dengan alergi Kalau alergi Nanti akan timbul Kejala-kejala alergi Yang disini Lebih keiritasi Bahkan kadang-kadang Sampai luka langsung Jadi kalau orang ditanya Mana yang bisa lebih sering Agak susah Karena ada juga kontak iritan Yang kronis Yang tadi bisa Hitam Dan Yang alergi pun juga bisa Tapi Intinya Kalau kita Belajar di kulit itu Asal tidak ada panas Yang menonjol gatel Kita berpikir itu adalah Kontak alergi Tapi kalau ada sensasi Panas Kemudian bahkan perih Kemerahan Gatel itu minimal Kita berpikir itu iritan Ini belajar Kalau misalnya Ini paling simpel ya dok ya Kan Kita tahu Musim pandan begini Orang jadi susah Atau sungkan Untuk rumah sakit Saya khawatir Kira-kira Kalau dia beli Semacam tadi Krim-krim emolien Krim-krim Apa namanya Steroid sendiri Gak masalah ya dok ya Misalnya nih Ketika Aduh kok awal-awal Saya dulu ketika Atopi muncul Biasanya dokter kulit Saya memberikan ini Nah ketika Saya kok Sekarang Muncul keluhan Akibat makan api ini Bisa gak dok Menerapkan krim-krim Yang mungkin sebelumnya Pernah dibakai gitu Saya ada beberapa merk Sebenarnya yang mau saya tajakan Tapi kan kita gak perlu sebut ya Kita gulung aja Jadi ya Tapi katanya begini Nomor satu Apapun Penyebabnya itu Harus dihindari dulu Jadi yang kita lakukan adalah Jangan pakai dulu Penyebab itu Karena pasti Ada sebab Yang menjadi penyebab itu Yang perlu dilepas Tapi yang kedua Kalau panjenangan Ingin mengobati sendiri Ada obat-obat yang Dipakai tujuannya untuk Menghindari kontaktan Dermatitis Malah memunculkan Eropsi akne Nah itu yang Peran di situ adalah Kalau sudah Anda coba Kemudian tidak sembuh Sebaiknya ke dokter Kalau itu terpaksa Dan mungkin di Suraji Ada telemedicine gak sih? Oh iya Telemedicine bisa dok Ada dokter Deterapkan ya Kalau kulit Kalau saya Di pribadi sudah Tapi Menurut saya Untuk kulit Di foto Masih bisa Ya enak kan Sebenarnya tinggal foto Kirim foto Kirim ke dokter Asal datanya cukup lengkap Dan sekarang Karena Frekuensinya meningkat Kejadian Masalah kulit Karena pemakaian APD Akibat dari Kencarnya Himboan untuk Memakai APD Khususnya masker Di masyarakat Maka kita harus edukasi Edukasi ini Bahkan sampai kepada Terapi sederhana Kalaupun mau Memakai kortikosteroid Silahkan mungkin bisa Hidrokortison Yang barangkali 2% Dijual bebas Oke 2% ya Tapi itu tadi Ada pembatasan dok Artinya Berapa lama Saya harus pakai Krim tersebut Sampai dinyatakan Wah ini gak bisa Ini harus ke dokter Ini gitu Prinsipnya Kalau Kejadiannya Mengembalikan ke kulitnya Ke arah normal Kalau ternyata Ketika dia pakai Semakin parah Gak usah hari Mau 1 jam 2 jam Kalau emang lebih parah Sebaiknya ke dokter Tapi kalau ternyata Hidungan yang Dia lihat adalah Semakin baik Kembali ke arah kulitnya Yang normal Mungkin memang Sudah dilakukan hal yang benar Oke Tadi krim-krim Hidrokortison itu Yang 2,5% dok ya Atau 2% Yang kecil ya Artinya Yang konsentrasinya Paling rendah gitu ya Sebetulnya Kortikosteroid krim itu kan Kita melihatnya Kalau pengobatan ya Kortikosteroid itu Ada yang dalam bentuk Krim Ada yang bentuk Solution Ada yang bentuk Oint ya Tapi karena ini Keadaannya adalah Akut ya Atau kejadian yang baru saja Kita selainya Memilih yang krim Kemudian kalau Dilihat dari kekuatannya Karena kejadiannya Lebih banyak di wajah Kecuali kalau Mungkin munculnya di badan Ya ini yang saya tanyakan Apakah dosis 2% Yang dosis minimal Dan itu Aman untuk area-area wajah Ya kalau Kortikosteroid Bahkan bayi pun masih aman Oke Dan itu kan Label kimia ya Jadi generiknya Tapi Kalau mau yang lebih Tinggi Itu ada yang kita Bisa mengatakan Potensinya lebih Lebih bagus Itu potensi sedang Ada lagi potensi kuat Potensi kuat Kita gak terlalu perlukan Kecuali kalau sudah erosi Kulkus dan sebagainya Nah potensi sedang Dengan efek samping minimal Kita sering menggunakan Mometason Furoak Itu krim ya Sebaiknya juga krim Itu mudah-mudahan Masih bisa dibeli dengan Bebas di Apotik Pemakaian rutin Sehari berapa kali Dua kali Dua kali ya Tapi kalau Dirasakan Masih ada terlalu yang Gatel atau sangat Sangat perih Misalnya sangat merah Silahkan mungkin Tiga kali Tapi sebetulnya Dua kali sudah cukup Oke Ya menarik Dota Pita ya Mungkin Dota Pita ada Sesuatu yang disampaikan Buat Para nakes Atau para tenaga kesehatan Di luar sana ya Baik dokter Perawat Bidan Dan tenaga pendukung Kesehatan lainnya Serta bagi masyarakat awam Yang hari-harinya Mereka menggunakan APD Dalam beraktifitas Mungkin ada pesan Yang disampaikan dok Ya Saya kira sudah cukup banyak Yang kita sampaikan Tapi yang penting adalah Ketika kita menggunakannya Pilih APD itu Sebetulnya APD Yang dipakai sekali Atau APD yang memang Reuse gitu Bisa dipakai Sebetulnya Kemudian ketika Kita memilih yang reuse Itu maka Kita harus bersiap Bagaimana Melakukan reusenya itu Ya Prosesnya ya Prosesnya itu Kan di rumah juga ada tempat Untuk Kemudian Meletakkan Ketika sudah dipakai Kemudian Kapan Anda Membersihkan Ya Dengan apa yang terbaik Karena virus ini Terutama Koronanya itu Dari Apa Ginta Dari Lemak ya Kemudian orang mengatakan Pakailah sabun Yang peluruh lemak Kebetulan saya sendiri Mempercaya itu Kalau bisa dicampur klorin Jadi di rumah Sudah disiapkan Jadi Penting ya Jadi jangan Sekedar pakai aja Karena saya lihat Ada yang sehari-hari Pakai sampai pulang Habis itu Tumantaro gitu Atau di rumah Masing-masing Autor keluarga Menempelkan di mana-mana Itu sangat tidak benar Jadi Sebaiknya khususnya Masker Itu dilakukan Maintenance Dari pengelolaan Ketika tidak dipakai Kemudian Yang berikutnya adalah Kalau kita menggunakan Gaun Atau hasmat Itu di dalamnya Seharusnya ada yang disebut Scrub suit Scrub suit Itu adalah Pakaian kerja Jadi mohon kepada Siapa Itu bahannya Kain Kain Itu wajib katu Wajib katu Kalau itu wajib katu Kalau Kalau gaun isolasi Sekarang Kita semua lihat Di rumah sakit Atau Muskesmas Atau di tempat Pelayanan kesehatan Ada kejadian yang unik Karena Kemudian menjadi Visionnya Para penaga kesehatan Menjadi beragam Tampak stylish sekarang Stylis Tapi ya tegang Rasanya Di lorong-lorong Orang akan melihat Pakaian-pakaian yang aneh-aneh Dan tidak ada yang malu Karena sama-sama ingin berlindung Sebetulnya Kalau orang lain Boleh di rumah Kalau kita yang di rumah sakit ini Kan memang harus datang Ke rumah sakit Untuk bekerja Akibatnya perlindungannya Macam-macam Dan itu Tetap di dalamnya Sebaiknya adalah Scrub suit Yang Berasal dari Katun Kalau pun tidak Scrub suit Misalnya pakai Baju ribadi Baju biasa Pemakan bahwa Semuanya harus Meresap keringat Enak dipakai Tidak terlalu Tidak terlalu keras Kemudian fleksibilitasnya Bagus Dan sebagainya Masih terpuasan Untuk bergerak Enak untuk bergerak Mudah-mudahan sih Semuanya melindungi kita Saya punya pengalaman Jadi saya pernah Teman saya bercerita ya Ini agak di luar APD Tapi mungkin berkaitan Jadi dia Saking seringnya Cuci tangan Sebelum musim pandemi Itu dia juga Sudah sering cuci tangan Pakai Ya mungkin Sabun-sabun kimia Maupun yang Sudah biasa dipakai Untuk cuci tangannya Pernah suatu ketika Ketika dia di bandara Dia melewati Petugas imigrasi Itu sampai dia itu Diulang-ulang Detek di ininya Apa namanya Sidik jari-nya Jadi apakah Ada beberapa Mungkin Dr. Purwita sebagai Praktisi di bidang Kesehatan gelit Mungkin pernah menjumpai Apakah memang Mungkin ada beberapa Kasus Dimana sidik-sidik jari Seseorang itu Bisa Konturnya Konturnya Seseorang itu Hilang akibat Sering mencuci tangan Mungkin gak Betul Penyakitnya Kalau Di kita Sebetulnya Yang Keratoderma Jadi Penebalan kulit Kemudian Diterapi Kortikosteroid Berarti Bukan Bukan menipis Sidik jari Itu Kasus lain Kasus lain Intinya Yang kalau kami Selama ini Melihat Adalah Itu Diberikan terapi Kortikosteroid Cukup lama Bersama Vaseline Misalnya Suatu saat Pasinya akan datang Bapak Ada yang mudah Kemudian Apa Ininya Girus-girusnya Sulkus-kulkus Yang ada di dalam tangannya Itu Menjadi Datar Konturnya Konturnya Sini Jari Itu Hilang Tapi Akan kembali Tidak Bisa Tidak Tidak Permanen Tidak 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 Sudah Mengatur Cuman Menjadi Persoalan Saya baru ingat Ketika Dokter Sampaikan Beberapa Teman Yang Bekerja Di area Pelayanan Covid Memang Mengeluhkan Dan Mohon Diingat Kalau Memang Seperti Itu Tolong Lihat Baca Ingredient Dari Sanitas Bahan Isinya Dan Ini Sebagai Koreksi Kalau Teman Teman Memilih Hand Sanitizer Sebaiknya Kita Melihat Kebutuhan Kita Ada Dimana Kalau Sekedar Saja Hand Sanitizer Yang Mungkin Tidak Terlalu Pekat Seperti Yang Ada Di Rumah Sakit Misalnya Yang Kedua Tolong Jangan Gunakan Hand Sanitizer Untuk Membersihkan Alat Alat Elektronik Contohnya HP Adanya Pembersih Ingatkan Namanya Juga Hand Untuk Tangan Untuk Kulit Kita Artinya Konsentrasi Untuk Hand Sama Untuk Benda Berbeda Sebaiknya Kalau Bukan Elektronik Itu Klorin Dengan Air Kalau Di Rumah Sepatu Semprot Pakai Klorin Di Rumah Saya Tonton Di Rumah Saya Banyak Sekali Sprayer Sprayer Warna Ini Kelompok Klorin Sprayer Ini Kelompok Sabun Sabun Saya Daripada Ngecurkan Saya Lebih Suka Semprot Kemudian Kadang-kadang Nyemprot Dinding Apa Lalu Yang Untuk Elektronik Alkohol Saja Cukup Alkohol Tapi Jangan Dikenakan Langsung Pada Barang Itu Karena Sudah Ada Yang Kejadian Rusak Ya Masuk Masuk Ke dalam Mendingan Tisu Gawainya Rusak Tisu Dulu Tisunya Kemudian Yang Beralkohol Dipakai Membersihkan Berarti Tisu Untuk Apa Namanya Yang Kalau Kita Abis Beli Air Minum Kemasan Isi Ulang Itu Bisa Kapas Tisunya Itu Kan Setiap Kali Kita Air Minum Untuk Berhemat Salah Satu Contohnya Saya Baru Gerakan Untuk Di Keluarga Saya Tapi Di Kantor Saya Harapkan Kita Potong Tisunya Jadi Tidak Pakai Tisu Besar Kita Jadikan Dua Atau Tiga Taruh Di Satu Kemasan Pakai Mengeringkan Sesuatu Tapi Memang Pola Kita Hidup Dalam Pola Hidup Yang Baru Saya Kira Ini Yang Kita Lakukan Kita Kita Survive Karena Sekarang OTG Begitu Banyak Hari Khusus Ngobrol Tidak Memakai Masker Tapi Kita Punya Tujuan Sebetulnya Keluar Dari Sini Sudah Langsung Memakai Tapi Bahwa Dr. Luki Betul Ada Hal Yang Penting Ketika Kita Memakai Masker Ternyata Supaya Kita Sendiri Tidak Memegang Tadi Saya Lupa Mengatakan Dr. Luki Sudah Mengkoreksi Jadi Selain Kita Menghindari Masuknya Dari Luar Dan Kita Tidak Menyebarkan Orang Lain Ternyata Ada Fungsi Keduanya Tadi Kita Tidak Menyentuh Langsung Termasuk Jauhkan Tangan Dari Situ Kenapa Karena Di depan Kita Tadi Area Paling Banyak Virus Itu Menempel Jadi Kenapa Masker Bagian Depan Tidak Boleh Untuk Tempat Kita Narok Tangan Mijit Mijit Hidung Dan Sebagainya Ini Banyak Kalian Kita Bahas Oke Dottor Hospital Seminari Spesial Skuit Dan Kelamin Terima Kasih Atas Kedatangannya Pada Kesempatan Kali Ini Buat Sobat Sehat Saya Pamit Dulu Sampai Jumpa Di episode Sonjo Bahraji Episode Yang Datang Saya Dr. Lucky Sampai Jumpa Sampai Semana Terima kasih.